selamat menikmati oke, kemarin lama banget upload, hampir 2 bulan gak upload kayaknya memang pas hari puasa itu bikin konten tapi sampai sekarang gak di-upload ya maaf banget karena waktunya ya, pas hari puasa itu sibuk banget jadi gak ada waktu untuk nge-youtube dan sekarang Alhamdulillah ini udah reda bengkelnya, udah sedikit nyaman udah bisa santai garapannya jadi saya putuskan menyapa teman-teman subscriber dimanapun anda berada oke, dengan permasalahan kali ini kita akan membahas tentang suara kemarin ada yang nanya, suara di bagian belakopling itu penyebab suaranya ada dimana saja ya, entah dari gigi primer ataupun sekunder, bunyi apa dan lain sebagainya oke, ini kita lepas dulu eh, panjang langsung ya oke, disini berlaku di semua motor ya, entah itu motor pokoknya intinya motor BB kan, semua motor BB kan, tipe kampes ganda seperti ini kalau motor lanangan, nanti kita bahas juga seperti fish air, asli fish air ya itu, seperti apa nanti kalau ada motor fish air, kita akan bahas untuk suara di bagian kopling kebetulan saya belum pernah saya bahas ya, kalau bikin powerful kampes ini dan kampes primer dan sekundernya sudah pernah bahas satu video dan saya tidak akan mengulanginya lagi karena sudah kita bahas kalau mau tanya-tanya, silahkan di WA saja karena di komentar terlalu apa ya terlalu padat waktunya kalau menyempatkan membalasi komentar jadi maaf banget, silahkan WA saja nanti WA taruh di deskripsi ya seperti biasa oke, ini di depan saya ada motor Jupiter Z robot dari Purba Lingga ini motor dari Purba Lingga orang motor Purba Lingga, orang motor Banjarnegara motornya rupa siji, rupanya di sini rupa siji, ini permasalahannya beda ya, oke, ini bentuk motornya, motor dari Purba Lingga motor Jupiter Z robot, orang motor Purba Lingga kalau orang motor ini bautnya bedelan kabeh nyambung oke, bautnya bedelan tuh, bautnya bedelan terus, baut yang belakang juga bedelan kabeh koknya, antara padahal di kunci apa jaya? tinggal ya baut as primer sekunder di bedel kabeh oh, padahal saya nyopotnya pakai kunci bro pakai kunci, ini depan belakang pakai kunci caranya udah ada, kalau nggak punya tracker ya caranya udah ada, lo ngapain ganti battle baik selain ya kalau battlenya bener, itu tapi nanti battle bener ya makanya battlenya hati-hati misalnya lah, as ini aman tapi kalau battlenya salah, nanti as ini bengkok kan motornya jadi ngai-ngai ya, jadi bunyi ngai-ngai, ada juga dari gigi sentrik ini ada yang dari, karena ini bengkok ya, kalau ini udah bengkok, selnya jebol jadi, hati-hati jangan di battle ya, kalau teman-teman bongar motor di mana saja di bengkel mana saja perhatikan bengkelnya, ya jangan kalau bengkel main battle-battle nanti malah motornya bukanya betul malah motornya ambrol oke jadi, kalau teman-teman saran saya kalau masuk bengkel, hati-hati seperti itu saja garapannya rarapi, sementing jorannya bener garapannya rarapi, misalnya ini blopot lem ya, orang jenengnya sukih lem ya blopot lem tapi garapannya bener, ini bisa direziki bisa tapi us usura rapi battle-an kan, akhir motornya bonyok jadi, jangan sampai seperti itu ya teman-teman kalau menggunakan packing baru gak usah dilem ini packing baru nih packing baru ini turun total ini keras baru stang baru shaker baru shaker ini menggunakan Jupiter Jet lama saya pakai Jupiter Jet lama original karena piston ini itu terlalu cendak bagi saya jadi, segera jelek motornya ini adek-adek seperti itu jadi, ini tak menggunakan piston Jupiter Jet lama belakangnya jangan dipotong itu dibubut sedikit bagian selibarnya si piston seperti itu oke, saya mau ngelinting dulu saya habis dari karang nang ke Brad ambil motor ini baru pulang habis makan baru makan gak ada yang merhatiin jadi baru makan jam segini oke, masuk ke pembahasan kita mulai dari ini sekalian jawab teman-teman yang tanya kemarin sampai di WA kebetulan tanya tentang motor sudah di kopling Jupiter Jet sudah di kopling manual itu pakai kopling tangan tapi bunyinya klok-klok-klok-klok-klok seperti itu saat kopling ditekan tetap saja bunyi nah, permalaman seperti dimana nanti kita akan bahas ya oke kupas tuntas pertama dari asnya dulu ini tak lepas dulu ya ini jangan sampai lepas nanti one way-nya merotoli jangan sampai lepas kalau lepas ya bapak takutnya kan kalau lepas nanti jatuh ke bawah biarnya kan repot mau cari lagi selain cari juga harus diambil oke, untuk kamas ganda ini sudah kita ganti bosnya untuk pembahasan kamas ganda biar powerful sudah ada ya, al motor cari saja 4 faktor motor apa ya lupa saya judulnya cari saja di channel saya ini sudah kita bor 3 supaya lebih gigit ya ini bekasannya nggak tahu ini di gerindah-gerindah seperti ini saya nggak tahu ini ini malah oli akan lepas ini salah ya kalau gerindah di silang-silang seperti ini saya tidak setuju ini kalau mau di kasih lubang seperti ini di bor ya jadinya pas waktu kamas ganda nempel dengan si lonceng olinya tetap nyimpen jadinya gigit terus seperti itu ya oke, ini sudah udah udah press banget ya dikasih jarak ya kalau terlalu press nanti malahan motornya nggak berai jadi harus di kasih jarak seperti ini ya oke, kamas ganda nggak usah kita bahas pertama yang bikin bunyi dari rentener ini sendiri permasalahan rentener permasalahan sederhana kadang dia selah ngelos selah ngelos biasanya rentener ini pecah atau one way kickstarternya pecah itu biasanya selah ngelos ya kalau ngelos ya kalau ngelos biasanya ini pecah kalau nggak pecah biasanya peernya nggak ada peernya nggak ada jadi gigitannya dia perlu waktu juga menyebabkan ngelos oke, paham? nah ini kemarin motor bunyi geluk-geluk-geluk-geluk-geluk hilang kadang halus kadang geluk-geluk-geluk kadang hilang kadang geluk-geluk-geluk seperti itu pernyababnya ada di sini juga ini pas kemarin saya bongkar itu pelornya cuma dikasih 2 bret nggak tahu alasannya kenapa ya seharusnya pelor ini kan 3 ini ada rumahnya 1, 2, 3 ya ini kenapa dikasih 2 saya nggak tahu karena pas waktu bongkar pelornya cuma 2 tak kira jatuh tak cari kemana-mana nggak ada andai pun jatuh tapi ini masih masang bret ini masih masang tapi pelornya cuma 2 kalau kemungkinan jatuh kan mustahil ya berarti memang dari sananya dipasang cuma 2 tapi nggak tahu biar kenapa saya nggak tahu ya nanti kalau dikasih 2 malah salahannya ngelos selain ngelos ininya juga rusak nanti ya ini juga cepat pecah kalau dikasih 2 harus 3 dan pernya harus 3 kadang ada yang rentener yang dudukan pernya cuma 1 kadang ada yang seperti itu itu jangan dibeli bret ya bukannya menjelek-jelekan pabrik itu nggak itu jangan dibeli kalau beli hati-hati jangan dibeli belinya yang ada titik pelornya 3 seperti ini padalan per seperti ini nah padalan per ya caranya padalan per baik-baikin gampang yang ada padalan pernya 3 ya kalau cuma 1 jangan dibeli oke paham untuk yang bikin bunyi kadang rentener kwe kadang ada yang rentener kwe kalau teman-teman yang menyimpan WA saya lihat story saya kalau ada permalasan sedikit pasti saya posting di story WA ya makanya orang nanas orang nanas alai sejenengnya seduluran seperti itu ya oke bala oke rezekini seperti itu ya oke teman-teman kalau beli landener yang padalanya cuma 1 jangan dibeli oke paham intinya tuku rentener sing original neora original ya semutu padalan nepir telu oke paham sampai sini paham terus yang bikin bunyi kadang rentener kwe antara atom ini yang warna kuning dan bosnya ini kadang ada yang terlalu tinggi si atomnya ya kadang ada yang terlalu tinggi atomnya itu biasa terjadi pada produk-produk kwe seperti itu tahan jadi saran saya kalau mengganti seperti ini silahkan yang original kalau original tidak ada beli yang kwe tidak apa-apa tapi ada yang padalan pairnya tiga tapi diperhatikan bagian atomnya sini ya bagian atomnya sini kalau atomnya lebih tinggi daripada bosnya ini bos ini yang ini yang kena tak puter ini kadang ada yang lebih tinggi dari bosnya ini itu silahkan diamplas ya diamplas ini atomnya diamplas sampai tinggi si bosnya daripada atomnya karena apa karena kalau dia terlalu tinggi ini gedepres ya ini gedepres otomatis si atomnya akan senggolan dengan ini senggolan dengan ini motor akan bunyi grauk-grauk kurang genah pokoknya intinya money ya seperti itu paham intinya kalau teman-teman beli rentener yang kwe diperhatikan atomnya kalau atomnya lebih tinggi dari bosnya ini silahkan digepres menggunakan amplas sampai ketinggian bosnya daripada atomnya dan sekali lagi biasanya yang atomnya lebih tinggi itu biasanya terjadi pada rentener-rentener kwe ya saya gak akan menyebutkan produknya intinya rentener-rentener kwe seperti itu ya silahkan diamplas diamplas amplasnya ditaruh neng-dowur kaca lalu dikosok-kosok sampai tinggi bosnya daripada atomnya insyaallah aman kalau dipasang ya satu seperti itu yang kedua dari pernya ya per yang terlalu kaku pada rentener atau one way kickstarter ini juga menimbulkan bunyi caranya seperti jibrupin ngerti yang gue aman ya caranya seperti ini kadang rentener kwe pernya dia terlalu kaku ya perlu kalian ketahui kalau mengganti rentener bekasanya masih original ini original dan per yang ketiga ini kalau masih original pernya itu lentur banget pernya itu lentur banget nah pernya itu jangan dibuang pernya dipakai lagi seperti itu ya kalau sudah hancur semua rentenernya hancur one way hancur hancur karena di jikot jiji jiji ya itu pernya nguzak nasing per lentur jangan per kaku ya ini untuk cara pengecekannya untuk cara pengetesannya ini bosnya kita lepas dulu untuk cara pengetesan daripada one way kalau dipasang aman bagi yang kawi itu caranya seperti ini ini kalau setelah dipasang yang dipasang ini pernya masih original ya per tiganya ini masih original ini per original pokoknya ini berengket ini original caranya seperti ini caranya dipegang seperti ini lalu diputer kalau dia halus ringan itu aman ya tuh dia halus ringan ini aman kalau dipasang gak bakal bunyi tapi kalau ada yang diputer seperti ini bunyi cetik cetik kayak one way dan gesekannya dia berat bunyi kercik kercik seperti itu itu pasti dipasang motornya adem motornya adem motornya adem jadi pengecekannya seperti ini wan way dipasang lalu dipegang seperti ini lalu diputer nah ini kan halus ini tak enggak tak kasih enggak tak kasih seperti oli apa dan lain sebagainya ini baru dicuci kemarin ini masih kering banget enggak ada oli sedikit halus banget ya pengecekannya seperti ini nah jangan halus nah ini kalau dipasang 100% motornya adem tapi kalau diputer seperti ini bunyi gerik dan berat ininya diputer enggak lancar seperti ini yamin motornya moni motornya dipasang kurang halus oke paham ya nah kalau sudah di kopling biasanya kan ada yang tipe kopling gilas kamas gandanya sini kadang ada yang dibikin balance atau bundel ini dibobot kabeh babat habis dibikin bundel itu kemungkinan bunyi cuma sedikit ya karena ini sudah patent dia itu anteng ini itu anteng jadi enggak mungkin bunyi ya senajan ini apa ya mati senajan ini mati enggak bakal bunyi kalau sudah dilas semua itu benar-benar anteng jadi enggak bakal bunyi ya oke paham paham kalau enggak paham ya tanya-tanya di WA ini lancar banget tuh ringan tapi kalau diputer seperti ini kok gerut sama berat muter nyamin motore orang halus ya paham oke paham untuk ini ya permasalahan pada rentener dan kampas ganda untuk kampas ganda ya udah pernah bahas jadi enggak usah dibahas lagi nanti durasi ini kepanjangan melasing nonton pakai tanya setetik malah ambiar ora tuh ringan seperti itu ya paham ya bro paham paham banget oke rentener original kalau original diperhatikan bagian atomnya kalau atomnya lebih tinggi ataupun sejajar daripada bosnya itu silahkan di amplas sampai ketinggian bosnya daripada rentenernya daripada atomnya ini dan pastikan pairnya ini kalau penggantian masih original pairnya itu diambil lagi tapi kalau enggak udah enggak ada pair yang originalnya bekasnya udah kawai pairnya kaku-kaku banget itu silahkan carikan pair yang original pair yang untur seperti itu dan pastikan diputer seperti ini ringan dan enggak bersuara halus tapi kalau diputer seperti ini dia berat bunyi gerduk kurang kena itu pasti motornya dipasang kurang halus seperti itu oke paham gambas ganda ini masih original gambas ganda oke sekarang kita ke bagian house couplingnya pasang dulu ya nah untuk ring ini bagian ini kan ringnya disini tebal disini endep ini endep bagian endep ini ngarep ya latihan rapi lalu dibaut ini bautnya enggak saya ganti karena bautnya masih bisa dikencangkan pakai kunci aku ngambian ini pokarnang dimaneng berroh kurang ngerti sementing kangen ini kencang nan kalau kunci ini orang bengkau kusing motor senyopet maneng kewalan kebetel kegrinda yang unora urus intinya masang kunci sampai sekenceng mungkin seperti itu ya tuh halus ya oke sekarang kita ke house couplingnya house coupling dipasang dulu ini 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 bos seperti ini urutannya seperti ini bos lalu rumah coupling nah kita bahas rumah coupling hal sederhana daripada rumah coupling ataupun bunyi rumah coupling bunyi itu biasanya hash rusak ya biasa hash rusak nah ini perlu kalian ketahui juga untuk pengantian karet house coupling karet house coupling tak bahas kabeh ya karet house coupling biasanya ada yang seperti sebentar tak golet bekasannya sebentar matikan dulu oke ini bekasan house coupling nya nah ini bekasan house coupling ini sengaja saya simpun buat tutorial ya supaya teman-teman itu pembelian spare part itu tidak keliru dan motor nya itu awet ada tujuannya ini bekasannya ini house coupling belum hancur house coupling ini bagus ini masih impuk banget tuh masih impuk banget ini impuk banget ini masih bagus ini kenapa saya ganti ini cerita ini pertama dari penyeputan house coupling penyeputan house coupling ini jangan digerinda seperti ini ini bekasannya digerinda ya nah ini luka yang dalam dalam ini bekasnya digerinda ini tuh kelihatannya ini saya yang luka baru ini ini saya yang lepasnya menggunakan bore ya menggunakan bore jadi si plat ini plat penutup karetnya ini tidak lama-lama tidak haus tidak tipis kalau pencopotannya digerinda mengganti hasco bling-bling telur bikinnya bodol ya jadi teman-teman kalau mau mencopot karet hasco bling itu disarankin di bore cus 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 3 kalau enggak menggunakan bore cuner yang bermata bulat aman ya oke ini hasco bling baru menggunakan original punya ini saya tak belikan original ini kalau pencopotan ini gunakan bore ini saya pasang sendiri karet skoplingnya nah ini kenceng banget terus disini tak di kasih karet kenceng banget gak ada spasipun kenapa saya ganti padahal karet hasco masih bagus karet hasco bling yang bertipe seperti ini tipe seperti ini ada bulatnya ada setah lingkar seperti ini ini jangan dibeli karet hasco bling seperti ini jangan dibeli bukannya menjelek-jelekkan pabrik ya bukannya menjelek-jelekkan pabrik ini apa bagi saya ini bagi saya ya bagi saya karet hasco bling seperti ini kurang bagus mbok ganti hasco bling anyar kuitukunisi ngineki modeli dan gue seminggu motoris monimaning ya aja fokus harus jendikin yang jendikin yang bengkong main kenangan petel ya kalau teman-teman beli hasco bling misalnya ke toko mas beli hasco bling punyanya VKZR dikasih yang ada bulat-bulatnya seperti ini ini kan bulat ini bulat sebenarnya yang bulat 3 brat tapi ini tinggal 2 yang bulat ya hilang tapi masih ada kalau dikasih yang ada bulatnya seperti ini itu jangan dibeli saran saya kalau tidak ngotot kak tuku ya wis ngono karepmu kak tuku yang ngono pasang yang ngono aku saran ini menyarankan hidup itu saling tolong menolong orang-orang berkarep kecepat di kecepat di todohna maring kancah batir seperti itu ya seperti itu ini pengalaman saya saya berarti berseperti ini karena saya mengalami bola beli ngalami jadi kita sampaikan seperti itu kalau has kopling ini bagus ya tak pasang kalau teman-teman beli has kopling dikasih yang ada bulat-bulatnya seperti ini tiga itu silahkan dikembalikan jangan dibeli ya kalau dibeli nanti dipasang let satu minggu satu bulan satu minggu pokoknya gak sampai satu bulan motornya ini udah bunyi lagi ya jadi saran saya jangan dibeli kalau has kopling seperti ini karet has kopling yang seperti itu jangan dibeli ini ya sini motor apa mboha kurang ngerti wanya nyopotin nangini motorin nunggi tak buka disini padahal has kopling baru wong gerindanane bikin anyer ini sing pinggir ini kan ini napik bergondera gerindanane ya tapi gunung ini tak ganti karena apa ini kualitasnya tidak bagus buat apa dipertahankan kalau dia sering menyakiti ngapain dipertahankan buang saja cari yang baru dan seperti itu ya oke jadi teman-teman kalau beli has kopling karet house kopling usahakan original juga pokoknya original ya produk nomor siji ya kurang ngedeni rasing rasing semuanya td aeroport dan lain sebagainya bagi saya original itu bagus daripada racing ya jadi kalau saya beli spear pad ya original jarang saya beli pepat racing kejepa request ada kadang saya mau garapin motor bro motor sekian dibikin sekian mau request pakai apa yuk manut ntarkan request dan seperti itu oke jadi teman-teman kalau beli has kopling seperti ini entah itu pun kawin entah itu pun original intinya belinya yang seperti ini jangan ada yang ininya jangan ada karet yang bulat-bulat seperti ini ya belinya yang karet ori seperti ini kalau beli karet has kopling dikasih ada yang bulat seperti ini jangan dibeli ganti saja yang lain yang karetnya seperti ini gak original gak masalah yang penting karetnya bentuknya seperti ini semua jangan ada yang seperti ini oke paham untuk karet harus kopling oke ini tak wede lagi soalnya saya kalau dandan ngetek A oke yuk ganti misalnya pistonik ganti atau gawak ganti atau gawak 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 diganti paham ngerti ya gue kita ganti original set ini penang ya oke karet harus kopling sudah paham ya sekarang kita ke rumah kopling kadang ada rumah yang sudah diganti harus kopling dia masih oblak kanan kiri disini kenceng seperti ini kenceng tapi masih oblak kanan kiri ini ini di dengkak ini ungep nah itu biasanya karetnya yang tidak pas walaupun antara padalan sini sama sini dia pas tapi tebalnya karet dia beda itu biasanya produk-produk kawai ya nah jadi saran saya tetap andalkan original gak original jepang gak gak masalah yang penting original indonesia ya gak masalah yang penting original ya kalau original kan kualitasnya itu insya Allah bagus ya kalau laker laker kan ada koyo indonesia ada koyo jepang teman-teman bebas yang mau ambil koyo jepang silahkan ambil koyo indonesia ya silahkan tapi saya usahakan original kalau gak ajak original koyo jepang ya ambil koyo indonesia itu gak masalah yang penting original ya kalau original bahannya lebih bagus seperti itu oke paham kadang ada yang sperpat sperpat terajikan misalnya noken as durasi sekian sekian untuk motor bore 150 padahal apa noken nya bahannya original cuma di custom dijual lagi kan banyak seperti itu ya kenapa gak kita kepikiran tembak langsung dari original nya seperti itu oke kadang kadang hash coupling yang sudah diganti karet nya tapi masih ungep ungep ataupun kalau digoyang kanan kiri seperti ini dia masih ada celah disini nah itu karena karet nya yang tidak pas bukan tidak pas bagian kanan kirinya seperti ini tapi tidak pas bagian penutupnya disini jadi otomatis tetap ngup nah solusinya gimana solusinya ini di kasih oring saja seperti ini kasih oring coupling itu kan kalau belikan ada banyak orang coupling seperti ini jadi si gigi sekundernya ini dia makan kesini seperti itu paham ya paham oke nah kadang ada motor bunyi ngain bunyi ngain itu ada dua faktor tiga faktor ada yang dari stapsion ada yang dari tensioner atau lidah keteng yang sudah tua kaku yang tadinya karet sudah meletek 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 sang itu bunyi ngain juga kadang ada yang dari gigi primer dari gigi primer gigi primer ini ya gigi primer yang haus itu bisa kadang ada yang dari asnya asnya ini bengkok kalau bengkok sini insyaallah masih adem tapi kasihan pada sil bako blingnya kasihan nya disitu nanti jebol hasilnya kalau ini jadi ini harus betul-betul lurus kadang ada yang akibat pencopotannya di battle 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 ini di battle pencopotannya di battle ini di battle ini di battle pencopotannya di battle sehingga as ini terjadi bengkok otomatis akan neken pada satu titik ya otomatis neken pada satu titik misalnya bengkok kesana bengkok utara mengana bengkok ini ya si neken pinggir kini aneh bengkok ini neken pinggir kini aneh bengkok ini neken ini jadi ini ketep punya antara gigi primer dan gigi sekunder ini terjadi benturan yang keras ataupun gesekan yang berlebihan biasanya gesekannya ringan gesekannya berlebihan jadi menimbulkan bunyi seperti itu ya paham jadi aja di battle kilo di battle jadi jangan di battle seperti itu ya paham ya satu ada di lidah keteng yang tua bisa menimbulkan bunyi ngahing-ngahing tapi tidak terlalu parah cuma ada ada yang dari gigi sentriknya yang haus ini gigi sentrik akibat faktor lama ataupun faktor penggantian gigi primer yang menggunakan produk KW itu pasti dipasang bunyi makanya banyak sekali jika kampas ganda loncengnya haus itu mendingan diverbes disok pakai besi lagi ya kadang ada yang disini disok pakai besi lagi ini tak lepas lagi selagi berat bismillahirrahmanirrahim nah kadang yang ada disini haus loncengnya entek tapi suka had di verbes dikasih besi disini di verbes dikasih besi nanti disini dikasih last di detik last 3 itu apa karena dia mempertahankan gigi sentrik originalnya kalau gigi sentrik ini diganti menggunakan yang produk kaw entah itu pun kaw barang bagus kaw dari jepang kaw dari cina biasanya produk-produk kaw itu dari cina motor cina itu pasti bunyi ya makanya kalau mengganti produk ini harus original kalau mengganti seset semeni ini harus original enggak boleh kaw kalau menggunakan produk-produk kaw itu pasti bunyi motor ngai-ngai yuk ora motor grand ora motor vkzr ora motor jupiter z robot ora motor jupiter z lama kalau penggantian loncengnya ini menggunakan yang produk-produk kaw itu pasti bunyi yuk jadi nek kue nganti lonceng neng bengkel diganti kaw kunya pot maning baik sing lama kun masang maning baik karena apa karena ini diganti kaw itu seratus persen bunyi neng 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 karena titik temu daripada gigi primer dan sekundernya ora balance ora pas jadi ini money oke ya bunyi neng neng paham saran saya gue produk sing kaw kaw lonceng kaw kaw ora payu ora urus sementing teman-teman motoris sehat kan ngunuh oke makanya dukung terus channel saya ya ini berdasarkan pengalaman busuk ale pengalaman yang begitu pahit itu sering saya alami terus motor udah diganti rentenner motor udah diganti karet skopling tidak oblak kanan kiri tidak oblak depan belakang tapi bunyi itu permasalahnya dimana itu permasalahnya seperti ini ini panjang lebar telung puluh menit sejam dewek sementing teman-teman paham kadang ada yang pemukulan ini dari pemukulan bukan battle sekarang pemukulan tadi battle battle sekarang pemukulan seolah serolas oke kadang ada yang dari pemukulan has kopling ini kan disini kadang ada yang rata ini rata ya ini rata jadi penahannya itu mudah kalau ada yang ke dalam itu sesuaikan penahannya ini besaran berapa ini misalnya besaran baut 12 sepia kecilan ini baut 14 nanti ditahan menggunakan 14 ini buat bikin dudukan khusus jadinya anteng ya kalau mau ganti skopling sendiri tapi alangkah baiknya ganti ke tukang puput sebenarnya ditahan dipress itu lebih bagus oke kadang ada yang pemukulannya dia menceng mencengnya seperti apa ini gilipro kadang disini sudah ditahan menggunakan apa ya misalnya ini baut misalnya dudukannya kita harus dipat nah kan itu seperti ini itu dipukul cetok 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 meleng jaduar malah notok area gigi sini ya sekali mukul bagian gigi sekundar ini kalau dia sampai melencong sedikit itu motore orang halus motore gemrauk karena apa ini melendong ininya dia luka otomatis dia gerak melendong ketemu dengan gigi ini itu harus menyesuaikan lagi jadi motore bunyi jadi kalau pemukulan seperti ini ini gunakan palu khusus jangan menggunakan amr kalau menggunakan amr kan berapa berapa wong anu lapak ikur sepiring ya lapak ikur sesendok notok piring jadi gunakan palu khusus seperti ini ini palu kecil ya jadinya tuh ini sebanyak kurang kecil malahan tapi adanya ini jadi hati-hati banget palunya itu yang palu menggelung jangan palu rata kalau palu rata engel palu menggelung bisa notok pinggir ini bisa dhancar siang ini cek cek otomatis kan dia menggelung baru trotok tengah sekunder aman jangan sampai mukul ininya bagian area gigi sekundernya ini enggak boleh haram haram oke ya pokoknya hati-hati bagian mukul pakunya ini jangan sampai mukul bagian sini dan pencobotannya itu gunakan bor jangan digerinda ya pakai bor orang bor tak silih bor 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 jurner he seksol dering on nyolder kuping bolong jadi ini bater baik oke bro udah diganti udah diganti semua kupling bunyi nah penyebab kupling bunyi yang terakhir itu ada di bagian sininya ya terakhir ya karena basman kadang disini terlalu longgar tipe motor seperti ini beda kalau megapro kalau megapro itu oblak kanan kiri wajar ya semua oblak kanan kiri tapi ada balance khususnya kok temen banget kan enggak ada titik celah sedikit itu enggak masalah tapi jangan terlalu banyak ini juga menimbulkan kurang halus terus ada yang haus di bagian sini ini ini kan padalan kamas kopleng ini kamas kopleng kamas kopling rupa loro ya anak sing menggunakan diafragma dan menggunakan per ya penyebab penyebab kopleng bunyi akibat terlalu lama motor dipakai terlalu panjang usiasi motor sehingga menjadi capek ya biasanya disini terjadi haus nah ini kan ada luka luka ini ini luka ini luka akibat hantaman si ini padalan ngamas kopling ini kain klos pengancing kain klos ini kalau dia sudah bunyi kalau dia sudah haus ini kan belum haus ya celah ada sedikit sedikit banget celah ada sedikit tapi gak boleh oblak ibarat ngasih yang ini ini kan kalau dipasang semua kan ya ada celah tapi sedikit tapi kalau sudah sangkin banyaknya celah akibat bekasan benturan dan terjadi luka dan haus itu menimbulkan bunyi juga seperti itu ya jadi biasanya motor-motor fis-air yang udah pada haus itu biasanya disini dilebarin lalu menggunakan kampas kopling kaze biasanya seperti itu ya ataupun menggunakan kampas kopling yang lain kan ada jadi kesimpulannya kalau disini haus akibat benturan dan mudah menjadi dalam dalam rindu 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 semakin dalam gesekan dan benturan ini sehingga menjadi haus dan menjadi longgar itu menimbulkan bunyi tapi bunyinya tertentu biasanya motornya di kopling dia halus tapi dilepaskan dia baru geluk kurang halus seperti itu oke banyak ya ada berapa tadi dihitung dah lah ya semoga paham oke paham ya untuk permasalahan di motor ini ini kan menggunakan diafragma ada yang tidak menggunakan diafragma itu menggunakan per ya oke semoga bermanfaat bagi teman-teman subscriber yang saya rindukan ya tentunya saya rindu lagi ya kalau ada alumni subscriber teman-teman teman-teman apa-apa saya tidak pakai jambu 1 kg 1 kg ini jambu harus salak soal ini kalau salak mungkin salak yang yang dikatakan yang dikatakan Jakarta oke semoga bermanfaat dari rentenner penggantian rentenner lonceng ganda gigi primer gigi sekunder karet desk kopling pokoknya pakai semoga jadi wawasan bagi teman-teman semua ya wawasan yang bagus dan ambil sisi baiknya ya ngelubay wajud dicikot hehehe ambil sisi bagusnya terus salingan saling juga ini harus bersih ya makanya saya sering banget kalau motor ambis overhaul itu dicuci menggunakan bersih ini bersih banget tuh berat guru anda yang nyimpen glowing glowing cewek glowing perawan ya apa glowing glowing motor ya motor ya oke semoga bermanfaat ya ini kalau motor ini penggantian apa ya filter oli ada ada yang motor filter olinya tahunan diganti ini kadang seperti itu sih cemkai kotor kwekw ya entah kwekw namun kalau tiba-tiba seperti ini gak kelihatan eh ini filter oli baru juga ya filter oli baru nah nah ininya kalau teman-teman penggantian oli 2 bulan sekali ataupun 5 bulan sekali min-minnya 1 tahun sekali ini diganti ya ini filter olinya diganti aja jajor 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 kotor ane nyumbat nang ini rapet ini rapet oli ini orang munggah ngunuk wii ya makanya motor ini lebih bagus dari motor jupiter jet lama karena apa filter olinya ada di kruk as ya filter oli kalau ini filter olinya disamping ya sebenarnya lebih mudah untuk penggantian sebenarnya dari pabrikan juga menyusunnya supaya perawatannya dia lebih bagus ini ditaruh disamping cuma saking nginule wong orang diganti akhirnya motor ponyok seperti itu oke lah ya semoga bermanfaat nge-lintingan wong banjar negara yang ngelinting bro teman-teman subscriber yang mau kesini lintingan anak pokoknya ala-ala wong banjar negara oke ini ada acara lagi katanya disuruh nemenin store kayu meng mendia wono sobo benang di kelalen toh soalnya untuk ada pertanyaan silahkan tanya-tanya saja ini yang saya sampaikan tipe ini berlaku di semua motor juga ya entah itu jupiter jat lama ataupun vega krypton pokoknya yang tipe berkampas ganda seperti itu semoga semoga bermanfaat ya bagi teman-teman subscriber ada yang saya sampaikan dari tadi syukur-syukur mudang orang mudang yang tak keneng WA nanti biasa di deskripsi ada WA WA instagram ada facebook grup facebook juga ditutor cuma kalau ada grupnya ya lebih bagus juga untuk saling konsultasi tapi kalau sudah dikasih WA tinggal WA saja cepat dibalas dimanapun ya intinya ada balasannya kalau menyukai orang tidak ada balasannya berjumlah menyukai dalam diam mencinta dalam doa jadinya itu menyakitkan tapi kalau menjadi jodoh ya bagus juga cuma kalau dianggapkan itu sakit itu oke assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati